Intro Halo, saya Pak Cuyanto.id Saya sekarang sedang di kebun dan melihat bagaimana kehidupan si pun atau bekicat Dia bergerak lamban, berlindung ke dalam rumahnya Ketika diganggu itu langsung dia sembunyi Nah, coba kita lihat ya, seperti apa dia mempertahankan kehidupannya Ini ada si pun yang sedang bangun setelah tadi saya ganggu, lalu bangun lagi Lihat, disinilah letak dari si pun itu Nah, ini dan si pun ini bisa juga mendaki maupun menuruni turunan yang terjat ini kan yang menuruni 90 derajat teping yang ibaratnya ini teping karena ini di bagian tembok yang sangat coram tentu saja karena 90 derajat tidak miring lagi namun dia survive bisa mempertahankan berat badannya walaupun sangat pelan sekali kita tunggu sampai mana pergerakannya dan si pun ini banyak manfaatnya itu ada orang yang menerita hepatitis itu minum air dari si pun ini bisa sembuh juga ya itu si pun lalu dipotong potong maka dia mengeluarkan air dan airnya diminum kalau saya sih enggak bisa tapi orang-orang yang punya sakit itu nyatanya bisa sembuh atau juga yang sakit lemah katanya juga bisa ini coba lihat ini posisinya tadi yang lancip itu tegak lurus sekarang sudah miring ini tandanya bahwa dia akan melakukan pembeloan nah kita lihat belok dan kakinya itu sangat neget segera yang menjadi radar adalah di kepalanya itu ada dua seperti sungut itu saya kira cara mencari dia jalan dan juga makanan ini lama-lama semakin mendatar walaupun gerakannya sangat pelan dan lamban ini kita lihat berkatnya luar biasa kalau kita lihat dari arah sebaliknya kita bisa melihat kita lihat sekarang sudah mendatar dia menyusuri menyusuri teping dengan jalan mendatar kepalanya kalau kita lihat kepalanya seperti apa ini dia kepalanya ada sungutnya ini bergerak tapi lambat sekali sangat lambat dan ada juga siput ini dikonsumsi dan di pasaran banyak yang jual yaitu kripek siput kripek berkecot nah ini kelihatannya lihat ini apa sungutnya ada yang dikeluarkan satu yang yang satunya itu ditenggelamkan mungkin tanda untuk bilok nah siput ini di pasaran di supermarket saya kira ada kripeknya dan dikonsumsi tentu ini efort banyak dan sebetulnya dari sisi beginis dia itu kan lebih bersih dibandingkan dengan lele sebetulnya lele itu hidupnya di Jemberan tapi kalau siput ini di tempat yang bersih dan memilih makanan yang bersih juga karena mindset saja orang tidak semua bisa makan saya juga belum bisa tapi aneh kata tidak diberitahu saya bisa mungkin karena melihat ini rasanya tidak apa ya agak menjijikan tapi sebetulnya itu hanya cara berpukir karena siput ini kan hidupnya di tempat-tempat yang bersih ini kepalanya kepalanya juga mau naik ke atas dan ini sudah banting setir coba bayangkan selama 6 menit kita mengikuti kapedia pambat sekali dan ini tentu saja juga menjadi hama tanaman kita bisa apa saja semua daun-daunan bisa dimakan dia bisa manjat sampai tinggi sekali nah demikianlah saudara observasi kita dengan siput dan mudahan anda terinspirasi bagaimana bekerja seperti siput walaupun lamban tetapi tetap bekerja sehingga apa ada produktivitas yang luar biasa nah begitu hari libur ini kita isi dengan melihat siput di Bon mudah-mudahan anda semua di hari libur ini sehat walafiat dan tentu saja memiliki program yang menyenangkan bersama keluarga terima kasih atas kebersamaannya jangan lupa selalu bersama suyanto.id klik subscribe supaya anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari suyanto.id sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati